Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani, dilema memang jika ada jabatan pengurus kelompok tani menjadi warisan turun-temurun Ini banyak terjadi ditemukan dalam sebuah organisasi non formal ini Dahulu ayahnya seorang ketua Setelah tua, sepuh dan bahkan meninggal dunia digantikan dengan anak-anak sebagai pengurus kelompok tani Lalu ada lagi kasusnya jabatan pengurus ini tidak mau ditukar alias mau pegang sendiri selama-lamanya Bahkan ada juga yang pengurus itu hanya terdiri dari satu ketua saja Tidak ada pengurus lainnya Sedangkan organisasi tidak berkembang dan cenderung menurun Sedangkan pergantian pengurus bingung bagaimana cara menggantinya Pasti ada ya Karena setiap kita ke lapangan itu ada juga persoalan yang sama seperti ini Jadi sahabat tani berikut ini adalah penjelasan tentang pertanyaan tersebut Saksikan setelah yang satu ini Sahabat tani pengurus kelompok tani adalah orang yang ditunjuk sebagai petugas untuk menjalankan roda organisasi kelompok tani Berdasarkan hasil musawarah ataupun rapat Gunanya untuk menjalankan tugas dan pokok fungsi atau tupoksi sebagai pengurus Di antaranya pengurus-pengurus yang ada adalah ketua, sekretaris, dan bendahara ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi kelompok tani ini Nah sahabat tani ada tipikal orang-orang yang menjalankan organisasi kelompok tani ini tidak mau diganti dengan yang lainnya Dengan berbagai alasan Ya alasan-alasan tertentulah Sehingga dikatakan bisa monopoli dalam hal suatu kepengurusan organisasi kelompok tani ini Tidak mau ditukar Sudah lama Kemudian juga bisa turun-temurun dan bahkan diwariskan kepada anak-anaknya sebagai pengurus kelompok tani Sedangkan permintaan anggota harus ada perubahan pengurus agar organisasi kelompok tani tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan kelompok tani Nah Berikut ini adalah cara melakukan pergantian pengurus Memang di dalam permentan nomor 67 Garing permentan garing SM.50 garing 12 garing 2016 Tentang pembinaan kelembagaan petani Tidak diatur masa jabatan ke pengurusan kelompok tani Memang tidak ada Tetapi ada diatur dalam 3 cara sebagai berikut Nah ada diatur dalam 3 cara sebagai berikut Oke kita masukin yang pertama yaitu Pada saat musawarah pembentukan awal kelompok tani Nah ini pada awal-awal kita pembentukan kelompok tani Kita buat aturan Nah pada saat itulah kita membuat batasan-batasan jangka waktu ke pengurusan Atau apa namanya masa jabatan Kelompok tani Dibuat berita acaranya dengan batas waktu tertentu Misalnya selama 3 tahun, 5 tahun Ya itu maksimal ya 3 tahun sudah normal 3 tahun sampai 5 tahun Diberi batasan waktu Supaya nanti pas waktunya Seandainya organisasi ini Tidak berjalan oleh ketua yang terpilih atau ditunjuk Bisa diganti berdasarkan hasil musawarah Yang dituangkan dalam sebuah berita acara Sebagai alat bukti Untuk Mengganti pengurus atau melakukan musawarah Untuk mengganti pengurus baru Nah itu lah dia Kemudian yang kedua itu diatur dalam sebuah keputusan Atau SK ya Surat keputusan Pemerintahan setingkat desa Biasanya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tani maju Itu membuat sebuah surat keputusan yang dimintai kepada pihak pemerintahan desa Di sana banyak mengacu atau merujuk undang-undang Atau merujuk pasal-pasal dan sebagainya Dan di dalamnya juga dibuat batasan-batasan Masa jabatan atau kepengurusan kelompok tani Yaitu antara 3 tahun sampai 5 tahun juga Jadi ini sudah diatur dalam SK Jadi pada time habis masa jabatan Bisa diganti atau bisa dilakukan musawarah kembali Sesuai dengan keputusan yang ada Nah ini bukti fisiknya juga kita dapatkan Karena SK ini bisa kita jadikan bahan untuk melakukan evaluasi Bagi kelompok-kelompok yang sudah menjalankan beberapa tahun misalnya Sudah waktunya sudah habis Bisa kita lakukan musawarah berdasarkan surat keputusan tersebut Atau masa aktifnya sudah selesai gitu ya Jadi ini bisa menjadi alasan Agar anggota-anggota kelompok tani itu Tidak enakan misalnya kan Itu bisa men-timing Supaya anggota kelompok tani punya alasan Bisa mengganti pengurus kelompok tani Atau melakukan musawarah Dalam hal ini Kemudian yang ketiga ini sangat penting sekali Dan jarang juga dilakukan oleh sahabat-sahabat tani kita Atau jarang sekali dilakukan dalam sebuah organisasi kelompok tani Karena mungkin kurangnya pembinaan Ataupun kurangnya eksistensi dari organisasi itu sendiri Yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nah sebuah organisasi itu berjalan dengan baik Terlihat dari sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yang di dalamnya adalah mengenai semua aturan-aturan Semua aspek-aspek kaedah organisasi itu sendiri Dituangkan di dalam sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nah di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini Disusun secara bersama-sama Di dalamnya memuat juga bahasa jabatan kepengurusan kelompok tani Nah ini juga sebenarnya jarang Jadi ini kami sarankan kepada sahabat-sahabat tani Untuk membangun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aturan-aturan yang akan dituangkan di dalam bab-bab tersebut Jadi disini juga dibuat sebatasan Sehingga nanti pada suatu saat organisasi ini berjalan Kita bisa mengganti pengurus sesuai dengan masa jabatan Nah ini kita untuk menghindari penyakit yang namanya gak enakan Jadi sahabat-sahabat tani mungkin anggotanya banyak yang mengeluhkan kepada petugas-petugas Banyak mengeluhkan kepada kami Info Pak Tani Rokan Hilir ingin menyampaikan Pak kami mau menukar pengurus kelompok tani tapi kami gak enakan Nah inilah adalah jawaban Tiga poin ini yang bisa memberikan solusi Bagi sahabat-sahabat tani untuk mengganti pengurus kelompok tani Kalau sudah habis masa jabatan atau tidak sesuai dengan berjalannya organisasi itu Atau organisasi itu mandek dengan kepengurusan yang ada Silahkan diganti atau diubah berdasarkan musawarah Tiga poin inilah yang paling mengunci masa jabatan kepengurusan kelompok tani ini Nah sahabat tani inilah tiga cara membatasi masa jabatan pengurus kelompok tani tadi Yang selanjutnya bisa dilakukan pergantian pengurus kelompok tani Lakukan secara intent rapat ya berkala organisasi kelompok tani Jadi sahabat tani juga jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi kepada Pembinanya yaitu penyuluh pertanian Untuk melakukan rapat-rapat atau melakukan koordinasi Melakukan pembinaan-pembinaan atau memintai suluh namanya kan Pada intinya adalah tujuannya supaya kelompok tani atau organisasi ini berjalan dengan baik Jadi itulah sahabat tani tiga kunci tadi Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat tani yang baru saja bergabung di channel info pak tani rokan hilir Kami sarankan untuk menekan tombol subscribe Tombol tanda lonceng dan di share kepada sahabat-sahabat tani lainnya Agar sahabat-sahabat tani lainnya bisa menerima manfaat informasi ini Kami host info pak tani rokan hilir Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih